Masih di Borgol, sama saya Bang Jack Ini kita lanjut nih dengan kasus pembunuhan Brigadir J Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terhadap Irjen Perdisambo Dan 4 persangka lainnya Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua nih Aduh 30 jaksa nih lor yang diturunkan Oke mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansya Yosua Huta Barat atau Brigadir C terus berkembang Bahkan Kejaksaan Agung telah mengerahkan 30 orang jaksa penuntut umum untuk menangani kasus tersebut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut Ia mengatakan bahwa ada 30 jaksa dalam menangani perkara pembunuhan Brigadir Yosua Itu masih dalam proses pemelitian oleh tim penuntut umum Itu aja saya kasih jawaban Udah ada tim jaksa jumlahnya 30 orang jaksa Diketahui dalam kasus ini polisi telah menetapkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya yakni Putri Candrawati beserta Barada E, Brip KRR dan KM alias Kuat Maruf sebagai tersangka pembunuhan Brigadir C Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 56 KUHP terkait dugaan pembunuhan berencana Iqbal Jek TV melaporkan